Hujan deras yang mengguyur sejak selasa malam membuat jalan di Dukusi Belis, Desa Tenogo, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Amblas dan Longsor. Badan jalan terputus sedalam sekitar 1 meter sepanjang 50 meter. Akibat longsor tersebut lalu lintas dari Pekalongan menuju Banjarnegara, Wonosobo dan sebaliknya terputus total. Kendaraan roda 4 harus terhenti sebelum lokasi Amblas dan sementara hanya bisa dilalui sepeda motor serta pejalan kaki. Warga sekitar lokasi dan tim badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Pekalongan dibantu aparat TNI Polri terus berupaya melakukan perbaikan darurat. Pemerintah Pekalongan masih fokus agar jalan tersebut bisa dilalui meski dengan kondisi darurat. Saat ini Alhamdulillah sudah ditangani dari Dinas DPU Benamarga Provinsi untuk penanganan sementara yang penting bisa diliwati untuk pendaraan. Dari Dinas DPU Benamarga Provinsi dibantu relawan masyarakat TNI, Polri dan kami dari Dinas BPD, DPU dan Dinas Perhubungan untuk sementara menangani secara darurat. Yang penting bisa dilalui kendaraan dulu karena ini terperupakan jalan provinsi. Sebelumnya jalan provinsi yang menghubungkan dua kabupaten yakni Banjarnegara dan Kabupaten Pekalongan telah mengalami keretakan. Warga dihimbau agar tetap waspada dan berhati-hati mengingat daerah tersebut rawan longsor. Triono Sefuloh melaporkan untuk NET.